Kota Kosong Satu sisi, Kota Kosong membuat peluang kemenangan calon tunggal semakin nyata, tapi di sisi lain, Kota Kosong bisa menjadi hukuman rakyat untuk para elit. Di Pilkada Kediri 2020, pasangan Hanindito Maria Ulfa menang melawan Kota Kosong. Namun, di pemilihan Wali Kota Makassar 2018, Paslon Tunggal Munafri Arifuddin Rahmatika Dewi harus mengakui kekalahan melawan Kota Kosong. Lantas, bagaimana fenomena Kota Kosong di Pilkada Serentak 2024 ini? Kemunculan Kota Kosong dalam Pilkada setidaknya bisa dilacak sejak Pilkada 2015. Dari hanya 3 daerah pada Pilkada 2015, meningkat menjadi 9 daerah pada Pilkada 2017. Lalu 16 daerah pada Pilkada 2018, 25 daerah pada Pilkada 2020, dan 41 daerah pada Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum mengungkap ada 41 calon tunggal dalam Pilkada 2024. Ini berarti ada 41 daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang melawan Kota Kosong. Kota Kosong dalam Pilkada adalah istilah yang merujuk pada situasi unik, di mana hanya ada satu pasangan calon yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Dalam kondisi ini, pemilih diberikan dua pilihan di surat suara, memilih pasangan calon yang tersedia, atau memilih Kota Kosong. Kota Kosong ini tidak hanya sekedar opsi tambahan, tetapi memiliki makna politis yang penting, memberikan peluang kepada pemilih untuk menolak calon tunggal yang ada. Fenomena Kota Kosong bukan peristiwa kebetulan dalam proses demokrasi di Indonesia. Kemunculan Kota Kosong mencerminkan situasi politik di suatu daerah, di mana dominasi kekuasaan oleh satu martai atau kelompok politik yang sangat kuat, sehingga calon-calon lain enggan atau tidak mampu bersaing. Hal ini terbukti dengan fakta, bahwa 33 dari 41 calon pasangan tunggal merupakan petahana yang memiliki kekuatan politik yang kokoh. Kota Kosong bisa menjadi simbol perlawanan, dan alat untuk mengekspresikan ketidakpuasan publik terhadap dominasi politik tersebut. Karena itu, Kota Kosong tidak hanya berfungsi sebagai pilihan, tetapi juga sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Kota Kosong muncul sebagai konsekuensi keberadaan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat dapat memilih Kota Kosong apabila pasangan calon tunggal yang maju dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka. Dalam prakteknya, mayoritas calon tunggal dengan mudah menang telak melawan Kota Kosong. Contohnya, Haninito Himawan, anak Pramono Anung, menang telak 76,45% suara melawan Kota Kosong dalam Pilbub Kediri 2020. Dan pasangan Ahmad Segeiskandar Matromli menang 83,72% suara melawan Kota Kosong pada Pilkada Keupatan Tanggerang 2018. Meski sangat jarang terjadi, kemenangan Kota Kosong bukan hal yang mustahil. Satu-satunya kemenangan Kota Kosong terjadi pada pemilihan wali kota Makassar 2018. Munculnya Kota Kosong di Makassar bermula dari dicoretnya pasangan Dhani Pomanto dan Indira Mulyasari oleh Mahkamah Agung karena Pomanto yang merupakan petahana dianggap menggunakan jabatannya untuk melakukan kapannya terselubung. Akibatnya, hanya tersisa satu pasangan, yaitu pasangan Munafri Arifuddin dan Andi Ramatika Dewi. Pasangan yang diusung koalisi gemuk 10 partai politik ini harus mengakui kekalahan dengan Kota Kosong. Kota Kosong meraih suara sebanyak 53,23%, sedangkan pasangan Munafri Dewi meraih suara sebanyak 46,77%. Kemenangan Kota Kosong ini mengejutkan dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan elit politik. Setelah hasil diumumkan, tim kampanye Munafri Dewi mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi dan mengklaim adanya kecurangan. Mereka juga menuduh Pomanto, calon yang sebelumnya dicoret, mencampuri pemilu dan menuntut Kota Kosong dibatalkan. Namun, MK menolak gugatan tersebut dan memenangkan Kota Kosong untuk pertama kalinya dalam sejarah Pilkada Indonesia. Selain kemenangan di Makassar, penggalangan dukungan untuk memenangkan Kota Kosong pernah terjadi pada Pilkada Pati 2017. Ketika itu, delapan partai politik solid mengusung pasangan Haryanto dan Seiful Arifin. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh kelompok masyarakat dan politisi bernama Gerakan Masyarakat Pati atau Geram Pati muncul dan mulai mengkampanyakan Kota Kosong. Meski telah mengupayakan berbagai strategi, mereka gagal mengalahkan calon pasangan tunggal. Kota Kosong hanya mendapatkan 177.762 suara, sementara Haryanto-Seiful Arifin meraih 519.675 suara. Pilkada 2024 menjadi pilkada dengan jumlah Kota Kosong terbanyak. Kali ini, 41 daerah di Indonesia menghadapi Kota Kosong pada pilkada tahun ini. Lantas, apa yang terjadi jika Kota Kosong yang menang? DPR dan KPU sepakat bahwa apabila Kota Kosong menang dalam pilkada 2024, maka daerah tersebut akan kembali menggelar pilkada pada 2025. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!